Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, insyaallah semuanya sehat Saya Nufita, kita akan belajar lagi bersama-sama Kali ini ada dua part yang akan kita pelajari bersama Part yang pertama tentang perencanaan di manajemen keperawatan Baik, sebelum kita lanjut ke apa itu perencanaan Maka kita flashback sebentar tentang definisi manajemen keperawatan Saya yakin kalian masih ingat, kemarin sudah belajar habis-habisan Oke, good Singkatnya begini, bahwa manajemen keperawatan adalah Satu proses untuk mengkoordinasikan orang, waktu, dan semua sumber daya yang dimiliki Untuk mencapai tujuan bersama Ingat tiga poin ini, ada proses, ada koordinasi, dan ada tujuan yang ditetapkan bersama Ya, intinya sebetulnya hanya ada dua untuk nursing manajemen Yaitu manajemen of service and manajemen of care Manajemen of service itu ngapain sih? Ini adalah bagaimana mengelola pelayanan keperawatan Sementara manajemen of care adalah bagaimana mengelola asuhan keperawatan Nah, di manajemen of care ini nantinya tanggung jawab kalian sebagai seorang nurse Kalian lulus besok setelah profesi jadi nurse, bukan? Ya, benar sekali Dan kompetensi utama kalian adalah menjadi Manager asuhan keperawatan Kalau di rumah sakit jadi apa dong? Jadi ketua tim, jadi perawat primer Sekarang sering disebut sebagai perawat penanggung jawab asuhan PPCA Maka semua tanggung jawab mengelola pasien dengan baik Yang berkualitas, yang bermutu, dan safety itu di kalian Perlu ilmu bukan? Ya, makanya sekarang kita belajar Manager punya peran? Iyalah, kalau nggak punya peran terus ngapain juga Ada tiga peran manajemen Yang pertama interpersonal, informasional, dan decision making Detailnya gimana, Bu? Kita lihat di slide yang ini Ini mudahnya Tadi tiga peran sudah saya sebutkan Interpersonal, informasional, dan decisional Untuk peran interpersonal, figurehead Ini adalah bagaimana seorang manager menjadi simbol tanggung jawab dari suatu institusi Gitu Maka kerjaannya ngapain? Ya, tanda tangan dokumen Misal Menghadiri rapat Baik rapat terbatas Maupun rapat yang tidak terbatas Gitu ya Terus apalagi Anak buahnya ada yang menikah Dia kondangan Anak buahnya ada yang sakit Dia jenguk Ini bagian dari peran interpersonal seorang manager Leader Maka Sebagai seorang leader Termasuk di dalamnya adalah Semua aspek Untuk membangun Hubungan yang baik dalam suatu tim Ngapain aja tuh? Ya, gimana Bikin timnya tuh jadi tim yang solid Bagaimana saling Mengcoaching Semua staffnya Bagaimana memotivasi Itu pekerjaan seorang leader Liason bagaimana? Ya, ini adalah Peran seorang manager Dalam membangun hubungan Dengan pihak luar Terus peran yang kedua Peran informasional Monitor Oke, ini termasuk Kegiatannya adalah Mencari semua informasi Yang dibutuhkan oleh organisasi Informasinya datang dari mana? Ya, informasinya dari dalam organisasi Maupun di luar organisasi Diseminator Kita sering dengar Mendesiminasikan Adalah bagaimana Menyampaikan ulang Menterjemahkan Informasi apa yang didapat Kepada baik staff Di bawahnya Teman sejawatnya Maupun Atasannya bisa Spokesperson Ngapain aja nih Di peran ini? Ya, dia akan menjadi Representasi dari organisasi Akan menjadi Misal Mewakili rumah sakit Saat dia harus Menyampaikan suatu hal penting Yang di dalam rapat Yang diselenggarakan oleh Kabupaten Terus peran Desisional Ngapain aja nih Yang pertama Entrepreneur Meliputi Semua aspek Yang berkaitan Dengan Semua tindakannya Sebagai Inisiator Misal Atau Bagaimana Menyusun Strategi Untuk Membuat Ruangannya Menjadi Ginerjannya Baik Misal Yang kedua Disturban Handle Ini bagaimana Melakukan Seorang Manager Mengambil Peran Perbaikan Dia Mengambil Tindakan Aksi Perbaikan Ketika Ada hal-hal Sulit Yang terjadi Resource Allocator Ya Yalah Manager Akan berperan Penting Saat dia Harus Memaksimalkan Mengoptimalkan Alokasi Sumber daya Seperti Waktu Alat Dana Maupun Sumber daya Manusia Yang dimiliki Negosiator Ya Bagaimana Seorang Manager Itu Akan Merepresentasikan Rumah sakit Misal Dalam Melakukan Negosiasi Yang Akan Berdampak Pada Tanggung jawab Yang Diembannya Gitu Ini Kalau Lihat panah-panahnya Di Interpersonal Ini Manager Akan Menyediakan Informasi Kemudian Informasi Yang Sudah Didapat Akan Diproses Hasilnya Akan Digunakan Dan Saat Evaluasi Akan Jadi Feedback Berikutnya Saat Dia Memainkan Peran Lagi Sebagai Interpersonal Gitu Next Ya Nah Ini Juga Sudah Dipelajari Pada Pertemuan Sebelumnya Ini Maaf Sorry Fungsi Fungsi Manajemen Miliknya Siapa Henry Fayol Benar Banget Ini Yang Sering Kita Pakai Di Manajemen Keperawatan Karena Fungsi Fungsi Ini Sama Plek Dengan Nursing Process Nursing Nursing Masih Ingatkan Nursing Process Diawali Dari Apa Selesainya Dimana Maka Sama Ini Sama Dengan Fungsi Manajemen Diawali Dari Perencanaan Pengorganisasian Ketenagaan Pengarahan Dan Pengendalian Kita Biasa Nyingkatnya Dengan POSAK P Planning O Organizing S Staffing A Bu Itu D Kok Jadi A Ya Karena Directing Atau Actuating Itu Sama-sama Mengarahkan Yang Terakhir Adalah C POSAK Yang Terakhir Adalah C Controlling Atau Pengendalian Ini Yang Biasa Kita Pakai Ini Juga Yang Biasa Digunakan Di Banyak Buku Nursing Management Kalau Kalian Baca Dan Kalian Sudah Baca Beberapa Buku Yang Sudah Saya Kirimkan Biasanya Ini Yang Dipakai Maka Kita Sepakat Seringnya Pakai Yang Ini Aja Gitu Ya Sudah Nanti Kita Akan Bicara Satu-Satu Di Tiap-tiap Fungsinya Fungsi Yang Pertama Eh Sorry Sebelum Ke Fungsi Yang Pertama Tentang Perencanaan Kita Ingat Sebentar Tentang Perspektif Islam Management Keperawatan Let's See Ini Ada Hadis Dari Tobron Yang Artinya Sesungguhnya Allah Senang Banget Jika Ada Seorang Dikantara Kamu Mengerjakan Suatu Perbuatan Lalu Dia Mengerjakannya Secara Sempurna Management Keperawatan Berikut Fungsi Fungsi Di Dalamnya Ini Menggambarkan Bahwa Yang Kita Lakukan Harus Sistematis Sudah Terencana Sama Seperti Proses Di Management Keperawatan Hadis Lain Juga Menyebutkan Dari Hadis Riwayat Muslim Yang Artinya Sesungguhnya Allah Mewajibkan Kita Untuk Mengerjakan Ihsan Dalam Segala Sesuatu Ihsan Artinya Mengerjakan Sesuatu Dengan Usaha Yang Maksimal Harapannya Kalau kita Sudah Bener Mengerjakan Semua Kegiatan Di Tiap Fungsi Maka Hasilnya Juga Akan Optimal Gitu Ya Kita Mulai Di Fungsi Yang Pertama Perencanaan Apa Perencanaan Itu Baik Perencanaan Didefinisikan Sebagai Bagaimana Kita Memutuskan Apa Saja Yang Akan Kita Lakukan Siapa Yang Akan Mengerjakan Bagaimana Kapan Dan Dimana Hal itu Akan Bisa Diselesaikan Dengan Baik Nah Perencanaan Yang Efektif Di Dalamnya Harus Manager Itu Mengidentifikasi Tujuan Jangka Panjang Dan Jangka Pendeknya Dan Ini Penuh Tantangan Karena Memerlukan Keterampilan Kepemimpinan Yang Baik Secara Teori Sebetulnya Ada Empat Ini Tipe Tipe Perencanaan Yang Pertama Reaktif Reaktif Planning Itu Apa Reaktif Planning Itu Perencanaan Yang Dibuat Ketika Ada Hal-hal Yang Terjadi Saat Itu Ada Kejadian Kejadian X Ada Pasien Jatuh Baru Dibuat Rencana Biar Tidak Jatuh Gimana Terus In Activism Planning In Activism Planning Ini Sama Dengan Perencanaan Yang Tradisional Kita Akan Membuat Perencanaannya Dibuat Sama-sama Seperti Yang Sebelum Sebelum Pre-activism Ini Dia Akan Lebih Banyak Menggunakan Teknologi Kedepan Perencanaan Kedepan Itu Dibuat Jauh Lebih Matang Biasanya Dilakukan Karena Ada Kegagalan Pada Perencanaan Yang Kemarin Sudah Dilakukan Nah Sementara Berdasarkan Teori Pro-active Planning Ini Adalah Perencanaan Yang Paling Baik Dibuat Karena Perencanaan Ini Sudah Akan Melihat Yang Kemarin Terjadi Bagaimana Yang Sekarang Seperti Apa Dan Besok Harus Bagaimana Gitu Nah Dalam Perencanaan Juga Ada Strategic Planning Rencana Strategik Biasanya Kita Bilang Bahasa Indonesia Renstra Kalau Kalian Sudah Biasa Di Organisasi Sudah Akan Hafal Renstra Itu Apa Kapan Dibuat Sama Dengan Di Manajemen Keperawatan Ini Juga Penting Dibuat Sebenarnya Sorry Sebenarnya Ada Banyak Dimensi Di Perencanaan Ini Tapi Ada Dua Dimensi Yang Minimal Harus Dipegang Yaitu Time Span And Complexity Ini Akan Biasanya Dibuat Dalam Waktu Tiga Sampai Tujuh Tahun Tetapi Beberapa Hal Mungkin Renstra Ini Harus Dibuat Dalam Sekali Atau Dua Kali Setahun Ketika Institusinya Bergerak Sangat Cepat Atau Ada Perubahan Sangat Cepat Yang Terjadi Yang Memerlukan Perubahan Rencana Strategis Perencanaan Di level Unit Misalnya Kalau di rumah sakit Itu berarti Di Sorry Kalau di rumah sakit Itu berarti Di Bangsal Gitu Bisa dilakukan 6 bulan Berarti ini Yang Short Time Gitu ya Oke Kita lanjut Strategic planning Akan mudah dibuat Kalau kita tahu Sebetulnya Apa saja Yang bisa digunakan Ada Dua Yang Biasa Dipakai Ini Yang Familiar Dipakai Yang Pertama Analisi SWOT Yang Kedua Menggunakan Balance Scorecard Balance Scorecard Ini Lebih Lebih Banyak Yang Bisa Dilihat Kalian Bisa Belajar Sendiri Tapi Ini Bukan Kompetensi Kalian Sejujurnya Kalian Cukup Tau Saja Yang Sering Dipakai Juga Kalau Kalian Yang Sudah Biasa Diorganisasi Menggunakan Analisi SWOT Oke Kemudian Strat Management Eh sorry Perencanaan Strategis Ini Juga Merupakan Salah Satu Proses Management Yang Harus Dilakukan Ada Sepuluh Langkah Kalian Bisa Baca Sendiri Yang Intinya Bahwa Perencanaan Strategis Itu Harus Dimiliki Sebagai Bagian Dari Fungsi Organisasi Eh sorry Sebagai Bagian Dari Fungsi Perencanaan Pada Organisasi Nah Di Perencanaan Kegiatannya Ngapain Aja Hanya Ini Sebenarnya Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Hanya Ada Tujuh Kegiatan Kita Akan Lihat Satu Satu Dari Mulai Misi Sampai Rule Nah Yang Pertama Tentang Visi Dan Misi Maka Contoh Ini Di Unit Di Saya Bilangnya Ruangan Kita Aja Di Ruang Rawat Ruang Rawat Itu Juga Harus Punya Visi Dan Misi Hanya Biasanya Visi Misi Itu Diturunkan Dibuatnya Oleh Universitas Eh sorry Universitas Oleh rumah sakit Nanti Unit Tinggal Menurunkan Menjadi Tujuan Itu Jauh Lebih Mudah Pernyataan Visi Yang Bagaimana Pernyataan Visi Itu Yang Menggambarkan Tujuan Kedepan Organisasi Itu Mau Ngapain Kalau Rumah sakit Berarti Rumah sakit Pengennya Jadi rumah sakit Yang Apa Oke PR Kalian Nanti PR Nggak usah Dikumpulin Kalian Cukup Tahu Aja Contoh Contoh Visi Dan Misi Di Rumah Sakit Gitu Ya Misi Juga Gitu Misi Itu Pernyataan Singkat Biasanya Hanya Tiga Atau Empat Kalimat Yang Menjadi Identifikasi Dan Alasan Alasan Mengapa Rumah sakit Itu Ada Yang Kedua Apa Coba Tadi Filosofi Tadi Yang Pertama Kan Misi Visi Yang Kedua Filosofi Filosofi Juga Dibuat Harus Ya Perencanaan Di Perencanaan Itu Juga Harus Ada Harus Dibuat Karena Ini Juga Menggambarkan Bagaimana Hirarki Planningnya Nah Gitu Kalau Kita Ada Di Ruang Rawat Misal Di Ruang Rawat Bedah Misal Disini Tempatnya Maka Yang Ada Cukup Objektif Aja Karena Tujuan Sudah Ada Disini Nanti Visi Ada Di Rumah Sakit Gitu Ya Nah Statement Filosofi Biasanya Dapat Ditemukan Di Kebijakan Manual Jadi Tidak Di Semua Tempat Ada Statement Untuk Filosofi Ini Hierarki Yang Berikutnya Kalau Visi Misi Sudah Dibuat Filosofi Sudah Ada Maka Kita Perlu Menyusun Tujuan Dan Sasaran Nah Kalau Mau Gampang Yang Di BSIK Kalian Juga Bisa Lihat Di Semua Buku Kalian Udah Ada Kan Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Nah Itu Bisa Masing Masing Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Daripada Saya Menjelaskan Gitu Nanti Kalian Coba Lihat Statement Statement Di Banyak Rumah Sakit Atau Di Institusi Yang Kalian Bisa Lihat Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Hierarki Berikutnya Tentang Apa Hierarki Berikutnya Tentang Hierarki Berikutnya Tentang Policy And Procedure Tentang Kebijakan Dan Prosedur Apa Bedanya Kebijakan Itu Contohnya Begini Kebijakan Rumah Sakit Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terus Prosedurnya Biasa Kita Pakai Namanya SOP SOP Tentang SOP Cuci Tangan Gitu Kemudian Yang Terakhir Hierarkinya Tentang Aturan Aturan Dan Regulasi Adalah Rencana Yang Spesifik Rules Describe Situation That Allow Only One Choice Of Action Nah Ini Yang Terakhir Aturan Biasanya Dibuat Saat Ada Kondisi Yang Butuh Tindakan Segera Maka Aturannya Dibuat Misal Saat Ini Ada COVID-19 Gitu Kondisinya Mendesak Terus Di IGD Atau Di Bangsal Tempat Kalian Bekerja Langsung Ada Pembatasan Penunggu Pasien Maksimal Satu Ini Namanya Rules Oke Sepertinya Selesai Sudah Untuk Perencanaan Kalau ada Yang ditanyakan Silahkan Tulis Saja Di Forum Diskusi Kita Lanjut Di Forum Diskusi Thank you Kita lanjut Ke Seksian Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh